Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampak-nampayan Kasus demam berdarah denggi mulai turun di Kalimantan Selatan sejak Februari 2023 Kasus DBD hanya 60 kasus dibandingkan pada Januari Yang mencapai 300 kasus Penurunan ini dikarenakan semakin sadarnya warga dalam membersihkan lingkungan Terutama membasmi centik nyamuk Aedes aikapti Serta adanya juru pemantau centik yang berperan besar memberikan penyuluhan kepada warga Kasus demam berdarah denggi mulai turun di Kalimantan Selatan Sejak Februari 2023 kasus DBD hanya 60 kasus dibandingkan pada Januari yang mencapai 300 kasus Penurunan ini dikarenakan semakin sadarnya warga dalam membersihkan lingkungan Diaudin menyatakan kadang memungkiri secara umum kasus DBD di Kalimantan Selatan masih tinggi Atau sekitar 374 kasus Namun dalam hitungan data perbulannya kasus DBD terus berkurang Menurut Diaudin mulai awal tahun 2023 angka kematian akibat kasus DBD sudah ada 4 orang Yaitu di Januari 3 orang, 1 seorangnya di Februari Sedangkan kasus DBD tertinggi dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan Ujar Diaudin berada di Banjarmasin, Banjarbaruan, Kabupaten Banjar Sebenarnya menurun, menurun sudah Jadi bulan Januari dan Februari ini aja perbedaannya cukup jauh Kalau Januari tadi di angka 300an kasusnya di Februari ini masih 60an Jadi cukup jauh, cuma angka kematian pun di Januari ada 3 Di Februari ini 1 Jadi memang termenurun, tapi masih banyak Masih banyak Jadi karena menurun itu mengarah, menghilang itu enggak Tapi masih ada dan lumayan Kawan-kawan promosi itu sudah melaksanakan tugas promosinya sejak awal Dan kita juga ada juru jentik itu juga di RTRT Khususnya wilayah-wilayah yang biasanya langganan DBD Diaudin berharap warga secara terus menerus menjaga kebersihan lingkungan Dengan saling bergotong-royong membersihkan wadah penyimpanan banyu Dan biasanya menjadi bersarangnya jentik-jentik nyamuk Supaya keadaan berkembang biak Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!